Intro Gita, Gita dan Bahar ya Tadi tanya apa manfaatnya ya Salah satunya untuk pangan Kalau yang seperti ini, ini belum mateng Belum mateng ini ya Dipencet, masih ada air ya Berarti belum mateng Belum tua Coba kita lihat yang ini Yang ini cepat Ini sudah lebih tua Yang paling bawah kan yang paling masak terakhir ya Kita cek ini sudah ada tepungnya Nah, coba diambil, dipencet Dipencet, dipecah Nah, ada tepungnya kan Tepung ini yang kita buat beras Kita buat bubur, juga bisa tepungnya Mau rasakan? Nah, coba diambil satu ini Dirasakan aja Digigit ya Coba digigit ya Gak apa-apa nih Coba rasain Itu bisa sebagai rasa beras Jadi bisa digunakan sebagai beras Dan keunggulannya ini apa? Bisa ditanam di musim kemarau Kemudian sekarang musim kemarau Masih bisa kita tanam Pengairannya pun sedikit Tahan, Pak ya? Tahan dari kekeringan Sehingga ini termasuk yang bisa ditanam di daerah kering Untuk panennya Panennya Kita potong Nah, seperti ini Ini kita buang Nah, nanti kita kumpulkan dari beberapa Ini memang aturannya harus segini ya, Pak Pak? Ya, karena nanti untuk diikat Dikat Dan kalau menjemur dibalik Mau coba, Pak Neng? Ini berat mana nih? Sama itu, Pak? Bertiga ditimbang Nah, beratannya itu, Pak? Ya, ini memang karena Ada airnya juga Karena kan nampung air Nah, ini kita lihat Kalau terlalu rapat Itu juga Apa, kadang-kadang Kurang bagus di dalamnya Karena kurang mekar gitu ya Nah, ini ada jamur Makanya harus dibersihkan Atau dikeringkan Nah, ini nanti kita rontok Terus kita sosok Kita jadikan beras Nah, ini ada beberapa paritas Dan ini Paritas ini namanya keller Ya, keller ya Coba Nah, itu ya Nah, ini kita lihat Batangnya biasanya juicy ya Berair Berair banyak gitu ya Nah, kita akan potong deh Satu ya Nah, ini bisa untuk pakan ternak nih Bisa untuk pakan ternak Begitu ya Nah, ini Dan kita potong aja Misalkan ya Kita ambil Ini bisinya bisa dipakai Untuk pembenian berikutnya Nah, ini Kita coba Ayo Pakai sendok Ada yang lebih manis ya Gitu ya Nah, kita bisa ukur Nah, ini kadar gulanya itu berapa Pegang nih, pegang Nah, gitu ya Pegang Nah, situ aja Kita tampung Nah, itu kita tampung Nah, ini lebih objektif Namanya ya Tapi lama-lama mulut kita juga tahu Angkanya berapa Tutup Coba ada angka berapa 17 Iya Yang putih sama biru Batas ya Nah, nanti bisa kita temukan Yang lebih tinggi Ada Bisa 18 Aduh Kalau tebu hanya 19 Tapi sini kalau di tempat terbuka Itu bisa sampai 24 Bisa sampai 24 Nah, ini salah satu jenis sorgum Ya, yang bisa digunakan untuk Metanol atau bahan bakar Tapi juga bisa untuk gula Nah, kita tadi udah Udah mengukur kadar gulanya Nah, sekarang kita mau ngambil Untuk panennya ya Nah, coba dibantu saya Ini tuh dibuangi daunnya Ya, dibuangi daunnya Tawas, tajam ya Seperti ini Ya Seperti ini Nah, kamu nanti bisa pegang Yang ini Nah Ini mangkasnya segini ya Nah, seperti ini Nah, ini Untuk dipanen gitu ya Nanti taruh aja dulu situ Ditaruh Coba dibuang dulu daunnya Dibuang dulu daunnya Nah Coba jalan ke sana Dibuang daunnya Nah, ini kita buang Sampai disini Kita potong ya Jadi ini kita gak pakai yang ini Nah, kita buang ini Seperti ini ya Kita buang Nah, ini nanti kita press Pakai mesin ya Atau juga bisa pakai Apa namanya Ditumbuk ya Terus diperas Untuk menghasilkan Nira Nah, nira Nira tadi Nanti bisa dipakai Untuk membuat etanol Untuk bahan bakar Atau juga bisa dibuat Gula manis Atau sirup Sampai jumpa 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 Terima kasih.